Bisa dengan tulis tesis ya Nih, saya cariin deh Tulis tesis Tesis Ada kan tulis tesis? Pola berpikir tesis S2, S3 Kelaas Coba, gue berpikirin Pola berpikir tesis S2, S3 Ini S berapa sekarang? S1 Oke Jarang dosen yang mau mengajarkan Bagaimana cara berargumentasi Waktu menulis tesis S2, S3 Tesis S2 apalagi S3 Harus bisa membuktikan Bahwa ada menemukan sesuatu Itu tesis S2, S3 Jadi harus menemukan sesuatu Oke Terus kita bisa membuktikan bahwa Itu penemuan yang kita Itu tesis Tapi saya ceritain dulu tesisnya Karena ada-ada kan mau Daripada Ada yang ngajarin ini belum? Belum Masih aja Tapi jangan gua ada Memang Kayaknya 99,99% Dosa Republik Indonesia Gak akan ngajarin Dianggapnya Semua pada tau Padahal gak ada yang tau kan Bahwa sebetulnya Tesis yang dinilai adalah Ada menemukan sesuatu Dan itu bagaimana kita berargumentasi Bahwa itu temuannya kita Gitu kan? Jadi bukan sekedar mengulang pekerjaan yang dilakukan orang lain Itu tesis Kalau buku yang kita kerjain buat ini Gak ada urusannya sama penemuan Tidak urusannya sama mengulang pekerjaan orang Jadi boleh nulis pulang apa yang tidak pernah orang lain tulis Tidak ada urusannya sama penemuan Jadi buku ini lebih Boleh copy paste dari mana aja Digambungin jadi satu Jadi buku Gak masalah Kalau buku itu Kalau tesis lebih berat Jadi Ini saya kasih lihat tesisnya dulu ya Cara berargumentasinya seperti apa Caranya satu Supaya Gampang melihatnya Supaya gampang Ngasih tahu bahwa kita menemukan sesuatu Langkah pertama adalah Kita harus menceritakan Dunia itu di bidang kita Orang ini kerjain apa Orang ini kerjain apa Orang ini kerjain apa Orang ini kerjain apa Jadi kita bikin review Bikin peta Tapi berikutnya tulisannya Ini biasanya ada di bab satu Bab satu kita bikin review Oke Tentang grid computing Atau cloud computing Khususnya buat security Sini kerjain gini Sini kerjain gini Sini kerjain gini Sini kerjain gini Dan caranya kayak gini Caranya kayak gini Caranya kayak gini Kita lihat kotak gedenya Kelihatan Konsumpensinya pas ngesitu Di bawah harus ada referensi Ini referensi kemana Referensi kemana Jadi referensinya ada Oke Gak mungkin pakai referensi Dalam bahasa Indonesia Apalagi pemimpinannya Dunia IT Referensinya gak bisa Bahasa Indonesia sebenarnya Kebanyakan Orang-orang tugas air Pas lu S3 referensi bahasa Indonesia Gue pengen Bunuhin satu-satu Referensinya Caranya nyari referensinya Pakainya Google Jadi pakainya Google ya Sekolar Terus masukin keyword Tentang penelitian Yang mau topik penelitian Yang mau kita kerjain Tentang penelitian Ini mengajar ini Ini mengajar ini Ini mengajar ini Kasih banget ya Ya Wifi Bagaimana yang bagus Mati-matinya dulu Sebenarnya udah mulai Soap aja Jadi Tadi review Review semuanya Di bab 1 Ini itu katanya di bab 1 ya Jadi kita nge-review semua siapa, ngerjain apa, metodenya gimana, trainingnya gimana, hasilnya gimana. Review semuanya. Terus cari waktu nge-review, kita harus punya referensi kan. Referensinya ambil di kontrol sekolah. Caranya, masukin aja keyword. Misalnya kita topiknya tentang apa. Masukin keyword nanti keluar kan. Paper-paper yang udah dikeluarin disitu. Udah, keluar. Nggak usah dibaca sampai habis itu paper. Dibaca, nantinya cuma ini doang kan. Dia ngerjain apa. Caranya gimana. Hasilnya apa. Tidak usah titik koma dibaca sesuatu. Bisa tewas kita baca sesuatu. Pokoknya, keliatannya kita bacanya keren banget. Gitu aja. Masukin referensi. Udah. Semua pemimpin, semua pengucu udah stress-stress kan. Ini bekas mahasiswanya referensinya basa dari semua nih. Serem. Ntar waktu diuji, ntar ditanyain. Lu pada baca kan? Jadi harus baca. Paling kami ini baca abstraknya. Syukur-syukur dapat referensinya. Dapat halaman semuanya ya. Full page. Kalau dapat halaman semuanya udah enak banget nih. Oke. Luisa. Kasih. Kata akunsi. Pun judul apa disini. Bahasa Inggris ya. Sebut. Apa ya? Topik. Topik riset. Gue sudah tukasnya. Apaan? Terus mau diapain lagi? Kasih gila lagi. Prediction. Hah? Prediction. 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 Oke. Oke. Keluar banyak kan? Iya. Banyak banget ya kan? Oke. Masih ada lagi tuh. Oh gak banyak juga. Ada pinggang dikit banget ya. Tapi kelihatan disini. Disign oleh 162. Yang referensi berapa. Kelihatan semua nih ya. 18. Segala macam. Oke. Oh ini paling banyak nih. 14 ribu. Kita klik. Oke. Segur-segur kalau dapat abstrak dan teman-temannya. Ini dapat abstrak. Terus. Ada intinya gak? Doi. Doi. Ada. Asset. Oke. Kita ambil. Jadi kira-kira gitu. Terus dibaca. Terus kita harus nampak poin pentingnya apa. Yang intinya dibaca. Terus kita dapetin poin pentingnya. Dia metodenya kayak gimana. Hasilnya kayak gimana. Segala macam. Dicatat. Tulis. Sudah. Terus ambil lagi yang lain. Caranya gimana dapetnya hasilnya kayak gimana. Tulis semua di halaman pertama. Terus semua langsung referensi ke bawah ya. Yang ini siapa. Yang ini siapa. Yang ini siapa. Sudah. Nah terus. Kita udah tahu semuanya pentak ketiknya. Nah terus kita harus nulis. Yang kita kerjain apa. Di. Ini saya masuk lagi ke wikinya. Jadi kita dapet petang. Sebenarnya kita dapet petang. Tentang riset yang kita kerjain. Kita dapet ke gede nya. Tapi petanya berbentuk kata-kata ya. Tentang gede nya. Terus siapa melihat apa. Hasilnya kayak gimana. Kita dapet tanya. Terus. Ini carinya di Google Scholar ya. Jadi Google Scholar. Consumersnya semua bahasa Inggris. Dan itu kalau udah mulai bahasa Inggris. Penguji udah mulai stress. Bacaannya. Karena udah mulai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia. Langsung penguji langsung. Ah lu ada apa-apanya lu. Nggak ada apa-apa. Udah penting corek aja dah. Kayak gitu. Dah. Terus. Nah ini yang perlu ini. Biasanya mungkin bab dua tau. Ah ya akhir bab satu. Bisa bab dua boleh stress. Kita harus menulis apa yang kita kerjain. Dan apa bedanya yang kita kerjain dengan yang mereka kerjain. Kan kita udah bikin metan dirinya. Kita nulis. Mereka kerjain ini. Apa bedanya kita dengan mereka. Enggak. Apa bedanya bukan berarti kita selesai bagus. Enggak. Waktu saya tesis S3. Yang saya kerjain lebih jelek dari semua orang. Tapi saya tulis. Dengan cara ini hasilnya jelek. Itu penemuan. Tidak harus bagus ya. Jelek pun penemuan. Jadi jangan lewat jalan gue lagi. Soalnya cara ini jelek. Enggak masalah. Jadi yang namanya penemuan. Tidak harus lebih baik. Boleh lebih jelek. Tapi ditulis. Mereka caranya kayak gini. Saya caranya kayak gini. Akibatnya kayak gini. Tapi itu akibatnya nanti di penutup. Tapi itu semua nanti harusnya masuk di abstrak paling cepat. Jadi kita kerjain ini hasilnya kayak gini. Karena caranya kayak gini. Gitu ya. Nah ini kita harus waktu penelitian harus banyak nanya. Bedanya apa? Ketumannya apa? Kerugiannya apa? Jadi pertanyaan kayak gitu harus sering keluar. Kenapa? Bagaimana? Jadi harus tanya ke diri sendiri tiap kali. Kenapa? Kok hasilnya kayak gini? Kenapa? Kenapa? Harus nyari terus gitu. Itu penelitian itu gitu ya. Maksudnya nanya ke diri sendiri. Ini kenapa? 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 Seringkali kita gak bisa nanya. Gitu. Ya. Dan. Terus. Kalau mau bagus. Kalau mau bagus. Kan orang-orang itu udah nge-gain penelitian. Dengan caranya masing-masing. Kita kan akan kerjain dengan cara kita. Ya. Bagus kita dengan cara kita. Cuma. Dengan data set yang sama. Sebaiknya kita juga kerjain dengan caranya dia. Metodenya dia dikerjain. Metodenya kita dikerjain. Supaya data set yang sama. Terus kita bisa bandingin langsung. Dengan data set seperti ini. Metode ini hasilnya kayak gini. Data set kayak gini. Metode ini hasilnya kayak gini. Dengan cara itu kita bisa bandingin. Gitu. Jadi data setnya harus. Kalau gak. Nah fair dong. Sana datanya gimana. Ini datanya gimana kan. Gak bisa dibandingin. Jadi datanya sama. Metodenya kita bandingin metode. Misalnya. Kayak gitu ya. Jadi. Intinya semua itu ngebuktiin bahwa. Ini sebenarnya cuma. Ngasih tau orang aja. Bahwa kita tuh. Ngertilah dunia ini kayak gimana. Ngertilah mereka ngerjain apa. Dan ternyata juga kita tau. Kita ngerjain apa dan hasilnya kayak gimana. Itu pentingnya disitu. Itu intinya kita ngasih tau bahwa kita jagoan. Dan kita ngembang sesuatu. Dari proses perbandingan itu. Orang tau kok. Kita ngerjain sesuatu ini ngerjainnya beneran. Gitu. Oke. Terus. Ini terakhirnya. Akan lebih baik lagi. Kalau bisa dipublikasi ke jurnal. Atau conference. Conference paling deket kayaknya. Tiga minggu lagi ya. Tiga minggu lagi. Iya. Kalau bisa dimasukin ke situ. Yang kelatih. Buat conference besok. Saya bikin penelitian. Lohan loh. Kerjaan cuma seminggu. Jadi. Penelitian. Keren. Kumpul banget. Bagaimana bikin internet offline. Malah kan. Bingung kan. Bingung. Dari bisa gak bikin internet offline. Bisa deh. Dia bikinnya online semua. Bagaimana supaya internet bisa offline. Yaudah. Kita melitian aja internet offline. Gitu. Janji tuh. Kerjaan kalau gobro. Modal 500 ribu. Janji. Terus ya. Masukin ke jurnal. Kalau udah masuk ke jurnal. Itu yang muncul udah stress semua. Kalau bisa bikin buku. Yaudah. Jadi kalau paling enak tuh. Waktu sidang. Tugas akhir. Pas sidang. Ini tesis saya. Ini favor jurnal saya. Ini buku saya. Udah sidang. Tensel. Terus. Ini. Buat penelitian. Sekarang kita tulis buku. Tulis buku gak selesai ini sih. Lebih enteng kemana-mana. Tulis buku. Jadi tekniknya. Itu udah. Ada pertanyaan gak ada disini. Ada pertanyaan gak ada disini. Gak ada. Aman. Aman. Yang ada. Itu udah. Udah mulai buku. Udah. Udah. Kalau bisa kan kita publikasi. Terus. Evangelion terpandang. Dan judul kita kan ada di. Tumat jurnal. Iya. Di mana. Tidur kita ada di jurnal. Gimana. Yang apa. Bagus aja. Sudah tetap bisa. Iya. Tidur. Tidur. Masalahnya apa. Kalau pelagian. Kita pelagian ke kita sendiri. Tidur. 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 kalau pelagian itu kerjaan orang di popi pelagian namanya ada yang ngomong pak di kelas pelan kalau pelagian itu kalau kerjaan orang tapi kalau kerjaan kita judulnya lama-lama semua kalau kerjaan orang kita popi club tapi bukan cuma judul ya teks dalamnya popi club, ganti nama jangan kuat ini kejadian S3 kejadian conference internasional diambil, paper, diganti nama penulisnya publish terjadi ya S3, institut teknologi baru terjadi ya gila lolos ya lolos di konferensinya di tarik kejadiannya kejadiannya coba jadi itu mau goblok cara perhatiannya kalau saya bilang kalau mau pelagian yang bener digantinya kata-katanya karena kata-kata kita judulnya dirubah-rubah jadi beres orang gak ada bener-bener yang tau gitu tekniknya gitu doang cuman ada pertanyaan nanti harus berarti filosofi pelagian pelagian adalah berbandingi dengan pekerjaan orang kalau kita lagi ini waktu saya S3 waktu saya S3 waktu defense lebih sederhana banget caranya waktu presentasi defense selanjutnya ya ini judul jadi judul itu judul kalau saya ya kalau kambus-kambus kadang-kadang agak-agak on kebijakannya kalau saya judul itu gak penting judul itu terakhir judul itu berubah kalau saya bab satu gak penting bab dua kata yang penting yang penting bab dalamnya doang isinya kita kerjain apaan kalau saya gitu jadi kalau saya kerja dalamnya dulu dihajar dalam dihajar dibandingkan dalamnya sampai kita nemuin sesuatu beres kan? kita udah yakin kita nemuin sekarang perusahaannya kita berargumentasi bahwa itu penemuan kita kan? cara berargumentasinya adalah buat satu bab dua itu jadi kita survei oke dunia itu katanya apa aja dapet referensi-referensi tadi kan? diambilin caranya gini sini caranya gini akibatnya hasilnya kayak gini 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 jadi ya dapet udah terus kita selipin mereka caranya kayak gini saya caranya gini saya di dalam tetap itu sebelah mana gitu akibat saya kerjain kayak gini saya hasilnya jadi kayak gini gitu tapi kasih tau bahwa gua tau kerjaan orang juga dan saya hasilnya juga ga jerik-jerik aman dibandingin mereka kayak gitu gitu doang sih akhirnya kesimpulan jadi yang namanya perdauluan sama kesimpulan itu terakhir paling akhir adalah judul judul ngikutin apa yang kita temuin kalau disini kan dibalik judul duluan kan? udah gitu lu harus temuin sesuai judul lu kan? mampus terusnya soalnya pasti pasti pusing loh orang kita belum nemuin terus selalu nemuin sesuai dengan judul mati semua lu langsung kalau saya biasanya gitu dalamnya lu hajar dulu sampe nemuin sesuatu judulnya belakangan judul tentatif boleh dihajuin saya tentatif judulnya kira-kira kayak gini tapi waktu hasil riset judulnya bisa berubah ga masalah disesuai sama yang kita temuin karena tujuannya menemukan sesuatu kalau kita dipaksai nemuin sesuai dengan apa yang kita judul di awal bisa kaya mas itu bisa mati jadi mendingan kerjain nah terus untuk menemukan sesuatu paling gampang masuk wilayah-wilayah yang belum mampan bisa kalau riset tentang database gua mabuk udah banyak banget orang yang kerjain database riset tentang artificial intelligence mabuk tuh banyak banget yang tentang artificial intelligence masuk yang belum mampan contoh yang belum mampan biasanya perkawinan antara beberapa ilmu jadi ilmu IT dikawinin sama ilmu pertanian misalnya dicampurin gitu ya IT di bidang pertanian nah itu orang IT nya belon orang pertaniannya belon kan nah itu dijamin halal masih banyak yang kosong dulu buat riset-riset jadi riset yang paling enak tuh di bidang yang belum kayak gitu lah kalian-kalian ilmu itu paling enak soalnya bidangnya banyak banget kalau disitu jadi ada pertanyaan lagi terima kasih 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 terima kasih